Kita kesorotan lainnya Saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pelayanan jemaah haji tahun ini dievaluasi. Terutama pasca ribuan jemaah haji Indonesia terlantar di Musdalifah dan makanan yang tidak tepat waktu. Menurut Puan, penyelenggaraan ibadah haji perlu memiliki sistem manajemen krisis untuk mengantisipasi situasi darurat yang tidak bisa diprediksi. Sebelumnya, tim was haji dari DPR menerima berbagai keluhan soal pelayanan haji yang dialami jemaah. Jemaah menyoroti kurangnya pelayanan terutama dalam hal makanan, penginapan, serta ribuan jemaah haji Indonesia yang terlantar dan tertahan di Musdalifah menunggu bus jemputan untuk menuju ke Minah. Alhamdulillah bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Namun di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan. Karena penambahan kuota haji yang kemudian diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan, fasilitas, dan pelayanan dari bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Sabri terkait dengan jemaah haji Indonesia. Jadi ini mungkin hal-hal yang perlu sama-sama kita evaluasi bersama bagaimana kemudian insya Allah pada tahun depan tidak akan terlambang lagi.